Hai bismillahirrahmanirrahim salallahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam Halo bro malam-malam kayak gini ngapain kerja kayak nggak ada waktu siang lagi aja biasa bos begini kok perawatan harus malam hari Wah kalau kayak gini boleh juga saya pengen tahu caranya Mas kayak mana untuk perawatan menanam tomat ini pokoknya udah saya akan share aja ya bukan menggurui kita akan share aja untuk perawatan tomat selama dari persemayan sampai saat ini usia tanaman tomat sekarang usianya 60 hari setelah tanam Oke Mas Garo kita lihat-lihat juga pertumbuhan sekarang perkembangan tomat untuk 60 hari setelah tanam ini Oh ini Mas Galo sekalian kita share ke teman-teman yang lain yang menonton video ini untuk menanam tomat banyak yang harus kita perhatikan yang pertama adalah doa ya karena kesuburan dan berbuah lebat itu juga dari doa juga Oh begitu ya untuk yang selanjutnya yaitu syariat ya yang pertama menanam tomat sebaiknya usia jangan lebih dari 17 hari nah ini contohnya ini contoh persemayan yang pas contoh bibit yang pas untuk ditanam di usia sebelum 17 hari rata-rata berdaun 4 ya Mas Galo begitu itu rahasia pupuk-pupuknya apa itu belum tahu Oh ya Oke saya akan share ke teman-teman semua ini untuk media tanam ya teman-teman media tanam ini terdiri dari tanah hutan atau lefmol atau tanah subur atau tanah humus ini ada sekitar 10% tanah humusnya dan eh selain tanah humus juga tadinya ini waktu pencangkulan admin menggunakan daun bambu daun bambu ya daun bambu dan juga akar bambunya untuk tanah dan akar bambu itu sekitar satu karung lefmolnya sekitar satu karung dalam enam gulut kesana ya ya oke untuk yang lainnya arang dan abu aku juga dicampur dan pupuk dasar selain yang tadi eh kapur disini admin menggunakan ampas karbit dan juga sp36 posca NPK-16 jadi eh untuk takarannya itu 3 kg sp36 2 kg posca 1 kg eh NPK-16 keseluruhan jadi 3 2 dan 1 jadi 5 kg untuk 6 gulut ini ya teman-teman nah sekarang saya pengen tanya lagi nih Mas Maman ada di channel ya apakah dicampur dengan cabai ya ini cabai ya iya ini cabai apakah pupuk itu sama gitu eh begini ya untuk pemupukannya kadang ke waktu itu kan dengan usia 30 hari lebih kita untuk yang ini yang tomat kita tambah kalium untuk yang ini NPK-16 saja untuk yang karena waktu itu kan ini masih kecil oh ya teman-teman untuk selain pemupukan disini admin juga akan share eh waktu upload video yang terdahulu admin belum share ke teman-teman semua disini Amin akan membedah semuanya ya karena media tanam ini sangat penting juga ini mulsa ini ini sangat penting untuk untuk menjaga kelembaban ya Nah itu satu ya Nah dan juga air-air itu kan waktu kalau hujan atau malam kita beri air digasinya itu Nah itu untuk memacu pertumbuhannya karena air itu sangat penting untuk pertumbuhan ya teman-teman dan juga selain pemupukan tadi admin juga ada rahasia satu ya ini admin 10 hari sekali admin gunakan pupuk di dalam lubang ini satu sendok di masa pertumbuhan admin masukkan ini pupuk sp36 NPK-16 dan poska sp36nya tiga bagian poskanya dua bagian NPK-16nya satu bagian dan satu lubang ini ya admin kasih satu sendok per 10 hari sekali ya teman-teman mantap ya Mas jadi itu saya boleh dong berbagi buahnya ini Oke insya Allah eh untuk selanjutnya ya perawatan tomat supaya berbuah lebat selain tadi penanaman bibitnya seperti itu itu contoh saja ya lalu teman-teman harus tentukan bibit unggul ya teman-teman kalau bisa bibitnya kemasan sehingga teman-teman bisa menghasilkan tanaman yang lebat seperti ini bisa teman-teman teman-teman saksikan ada sebagian tanaman yang lebat dan ada yang tidak karena apa eh admin menggunakan bibitnya bibit turunan ya teman-teman jadi usahakan seret yang ini saya pengen tahu ini kok bisa yang cepat ini kayak mana ini saya yang cepat yang mana sekali ya ini yang pertumbuhannya bisa matang gitu ya cepat ini gitu apa ada rasanya selain ini Oh ini ya Mas Galuh ya kalau misalkan teman-teman menyaksikan dari awal waktu dari 7 hari setelah tanam sampai saat ini ini usianya 60 hari setelah tanam ini ada pupuknya yang organik dan yang eh pupuk kimia ya jadi sebenarnya untuk membuat tanaman ini tinggi kita gunakan pupuk pupuk boron saudara galuh Iya cuman saya herannya kemarin kan segini ya ini masih tinggal tomat Oh iya ini sekarang ditambah ya udah ditambah lagi mencapai ke apa sini katanya kalau kita nah ini juga akan teman saya share admin share ke teman-teman semua ini rencananya untuk 60 hari setelah tanam ini ini adalah pengocoran pembuatan terakhir menggunakan pupuk kimia nah nanti admin akan ganti dengan pupuk organik ini admin sudah siapkan ini nanti bakmas galuh pupuk yang selanjutnya yang eh saya minta kemas galuh itu ya dari mall dari dari gunung itu nah ini yang akan dilanjutkan untuk ini pembuatan JMS ini ya ini mikroba jadam mikroba ya pakai jadam dan juga itu ya PSB dan lain-lain ya ini bertumbuhannya sangat luar biasa nah ini pupuk boron ini ini membuat ruas-ruas Oh ini luasnya jadi sehingga dia bisa mencapai tinggi gitu ya ya Oh ya tadi eh mas galuh bisa saksikan saya tadi waktu spray itu kenapa saya malam hari karena eh setelah saya teliti pemupukan ataupun fungisida ataupun insektisida itu sebaiknya malam hari jadi kalau untuk pemupukan spray baru boleh pagi hari sekitar jam 9 atau jam 10 Nah itu yang tepat saya juga dapat ilmu ini dari Master cabe waktu itu kalihin warga lebubaka warga kita juga katanya harus eh malam hari usahakan begitu ya Oh ya teman-teman ini juga share ke teman-teman ini yang waktu kami upload ya waktu itu ini sudah seperti ini ya sudah matang ini juga tinggi ya mungkin emang sudah waktunya panen dan teman-teman juga bisa saksikan untuk yang lainnya Nah seperti ini sudah ada yang kuning juga wah 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 ini bukan main selain dari tomat ini juga bisa menghasilkan dari tumbuhan cabe ya ada cabe Oh ya teman-teman satu lagi ya ada masukan untuk cabainya waktu itu ada yang yang potong pucuk ada yang tidak kita akan lihat perbandingannya ayah mas galuh admin juga akan share ini ada dua tanaman yang satu tanpa potong pucuk dan yang satu potong pucuk kita akan buktikan perhatikan ya ini tidak dipotong sampai ke ujungnya sampai ke pangkal batang tidak dipotong dan yang ini 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 dipotong ya perhatikan tuh ya ini bekas dipotong dan ini adalah tunas yang membentuk cabang ya ini bisa disimpulkan bahwa yang dipotong pucuk itu tidak terlambat panen karena apa ini bunganya tetap ada ya tetap sudah ada bunga dan yang disini itu belum ter justru belum ada belum ada bunga nah malah berarti masih cepat ini ya lebih cepat yang dipotong pucuk walaupun satu bedengan ya mungkin ini secara kebetulan atau bagaimana tapi ini adalah penelitian admin makasih banyak ini ilmunya Mas Maman ada channel ya oke teman-teman admin ajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan tomat ya seperti ini jadi itu tadi ya teman-teman untuk melebatkan buah teman-teman yang pertama bibitnya usahakan bibit unggul dan yang kedua perawatan pemupukan pupuk dasar juga penting dan juga kelembaban juga penting ya dibutuhkan untuk selanjutnya selain bibit dan perawatan admin akan share ke teman-teman semua untuk perawatan pemangkasan ya teman-teman nah teman-teman bisa saksikan ini ini adalah bekas daun yang admin pangkas jadi teman-teman untuk usia 0 sampai 25 hari setelah tanam teman-teman dan pangkas ini satu satu dua tiga empat nah sampai keempat sini saja ya sampai keempat sini saja teman-teman gunting dan yang satu dua tiga empat ini jangan ini sisakan waktu umur 25 hari nah kalau sudah umurnya mencapai 60 hari atau 55 hari sampai 60 hari teman-teman sudah boleh memangkas yang ini nah kalau sudah dipangkas yang ini otomatis nutrisi akan ke atas dan akan ke buah jadi fokus ke buah tidak habis dengan daun nah kenapa yang ini tadi tidak boleh karena daun ini ini adalah dapur dari tanaman ya untuk proses fotosintesis kita membutuhkan daun dan daun untuk usia 25 hari yang ini ini tidak boleh dipangkas dulu nanti saja usia 25 hari oke teman-teman ini adalah tomat yang waktu itu kita upload kita saksikan yang lainnya ya ini yang waktu itu teman-teman sekarang sudah tinggi sekitar 150 cm ya teman-teman ya ini dan teman-teman masih ingat mungkin ini yang pertama yang kedua yang ketiga dan nanti akan admin tambah lagi mudah-mudahan sampai 2 meter ya tingginya dan ini sudah admin mencapai target yang mana di usia 60 hari setelah tanam ini admin sudah panen perdana untuk perawatan tanaman tomat ya kita saksikan teman-teman ya teman-teman seperti ini sekarang perkembangannya admin serasa punya tanggung jawab kalau belum share ke teman-teman semua dan mohon maaf ini bukan menggurui tapi siapa tahu saja ada teman-teman yang penasaran dengan tanaman admin sekarang di usia 60 hari ini jadi seperti ini sekarang penampakan tanamannya sebelumnya ya sudah matang ya sudah matang ya sudah matang ya sudah matang ya ini yang dua bedeng waktu itu kita lihat alhamdulillah hari ini kita pengambilan tomat bantu pengambilan oke mas galuh kita akan ini pemetikan perdana ya teman-teman kita baca bismillah dan salawat Bismillahirrahmanirrahim ya kita ke yang lain oke mas ini mas yang matang mas oke oke salallahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam ya alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman sampai di pemetikan kita kita cari yang lain lagi oke siap ya ini nih cuma tunggal kita petik salallahu ala muhammad ya ini juga ada ya sudah matang salallahu alaihi wassalam salallahu ala muhammad salallahu ala hi wassalam ini yang kuning petikat aja salallahu ala muhammad kita cari lagi mas maman ada channel kenapa guys nangkut ini satu nih wah ini nih mantap ini mas ini alhamdulillah ya lagi metik oke ya lanjut lagi mas kita lanjut di belas sana lagi kayaknya ini nih yang lebih banyak nah disini nih ini ada nih dua nih oke ya siap ini nih ini ada ya pada kuning-kuning semuanya asik wah kayaknya udah cukup banyak ya mas mudah-mudahan aja dapet 2 kilo ya mau ucapkan teribuan terima kasih ini atas bantuan oh mau ditambah lagi mas oke ya makasih banyak ya semoga ini menambah amal ibadah dan juga menambah rezeki ya semakin lebat dan semakin berlambat ini ada nih ya oh ini ya ini yang paling banyak ini selain menambah ilmu menambah banyak ini juga rejeki ini ya makin bertambah oke udah cukup kayaknya ini mas udah oh ini ada nih wah soalnya admin pengen tau ya teman-teman kita dapat berapa kilo iya untuk pemetikan perdana ini ya nanti kita akan nanti kita akan coba timbang berapa kilo untuk pemetikan perdana oke siap oke teman-teman terima kasih mas Galuh kita akan timbang ya timbang yuk kita timbang oke siap kita nolkan dulu itu udah nol ya udah nol ya iya mas Galuh coba kita pasang berapa kilo dapatnya ternyata hampir 2 kilo ya kurang 3 on ya ah iya teman-teman lihat 1,7 on iya dipotong dengan desek oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga menginspirasi teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh mas Galuh terima kasih saleman dulu saleman dulu salim oke terima kasih banyak ini mas semoga bermanfaat dan menambah amal ibadahnya amin selamat menambah